Intro Dukungan untuk Zadoba Arifah Cafsoh atau Yedi Wahid mulai bergema di Surabaya. Perkumpulan Kiai Kampung dan para bus di Surabaya menggelar zikir bersama mendoakan Yedi Wahid maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Doa bersama berlangsung di pondok pesantren Sunan Kalijogo II yang berada di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya pada Minggu 17 September 2023. Putri Presiden keempatri publik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Duritu dinilai layak tampil sebagai pimpinan nasional. Puluhan tokoh agama pengasuh pesantren di Surabaya yang tergabung dalam Kiai Kampung dan bus menggelar doa bersama untuk Yedi Wahid di pesantren Sunan Kalijogo, Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah Kiai Haji Mukit Murtado, yang merupakan Kiai Sepuh di Surabaya. Para santri dan warga sekitar juga tampak larut dalam doa bersama tersebut. Kegiatan doa bersama para Kiai itu disebut sebagai usaha mengetuk pintu langit, yakni mendoakan Yedi Wahid agar bisa dilirik oleh para Capres sebagai Capres, pendamping di kontestasi mendatang. Gus Najib Farhok perwakilan Kiai dan Gus Berujar, Yedi Wahid merupakan figur potensial yang layak dipertimbangkan sebagai Capres. Apalagi Gus Najib melihat Yedi Wahid sudah memiliki kedekatan dengan salah seorang bakal Capres. Belum lama ini Yedi Wahid memang sempat bertemu dengan Prabowo Subianto, Baca Pres yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Gus Najib menyebut kapasitas Yedi Wahid sudah sangat layak maju sebagai Capres. Terlebih Yedi Wahid dinilai memiliki garis keturunan tokoh serta ulama besar. Putri Gus Dur sekaligus cucu dari Kiai Wahid Hashim yang merupakan tokoh nadatul ulama. Mesti ketua mendorong namun Gus Najib menyatakan belum berkomunikasi secara langsung dengan Yedi Wahid. Meski demikian, ia menyebut bakal terus melakukan kegiatan yang sama di berbagai daerah lain. Gus Najib menegaskan dukungan pihaknya itu murni keinginan para Kiai, Tadi picu lantaran pencalonan Muhaib bin Iskadar, lantaran sebelumnya menggelar deklarasi berpasangan dengan Anies Paswedan. Terima kasih sekali buat kawan-kawan dan bagian yang pasti kita kos-kos yai-ki-ai, santri-santri ada santri melenial ini juga, yang pasti ingin bertujuan doa dan pikir ini agar Mbak Yeni Wahid ini menjadi cawapres 2024. 2024 dan kawan-kawan semuanya yang ada di sini dengan secara hati yang paling tulus karena ikut bahagia ketika Mbak Yeni selalu disebut-sebut di media akhirnya kami tergerak duduk bersama mengasih mengadakan yang semacam multako, kiai dan gus-gus untuk doa dan berpikir agar para elit-elit politik ini terketuk hatinya di tahun 2024. 2024 agar Mbak Yeni bisa menjadi wapres dari publik Indonesia. Terus kira-kira akan dipasangkan dengan siapa Mbak Yeni, apakah dengan gajah? Kalau yang kita lihat semuanya kan bisa melihat di media-media bahwasannya, yang terakhir-terakhir ini kan media menyudut kepada siapa terakhir Mbak Yeni ini langsung datang sama Ibu Sinta, langsung masuk ke kediaman yang terakhir kali ketemu siapa? Mungkin para media udah tahulah siapa yang terakhir ini di silaturahmi bayang itu harapkan para kiai dan para kus-gus. Ya, beritanya udah tersebar lah, tahu semuanya. Terus setelah kegiatan ini nanti kita memastikan banyak ini bisa dapat tiket dari salah satu jawabers, apa yang akan dilakukan? Untuk gas kita ini, para kus-para kiai itu tidak lain. Kita itu ingin mengetuk pintu langit agar bisa merubah. Hati-hati para politisi ini dapat didaya oleh Allah. Kita itu tidak melihat sosok Mbak Yeni, tapi di situ kita melihat pertanyaan. Terima kasih.